Hai 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 Halo 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 Sama siang Bisa bicara dengan Bisa 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 diatur Di mana Di rumah Ini kan tepon bisa dibawa-bawa Enggak kak Di rumah Ini pertanyaan tolol banget ya kalau nelfonnya Nelfon ini terus nanya lu dimana Gitu ya iya ya agak tolol Yang tolol siapa Yang tolol siapa Sama kayak orang lagi ngantre depan bioskop Terus tanya ngapain bro Gitu Gantrean yang ada panjang tolol Menurut aku nyuri mobil Iya kan Itu pertanyaan basa basi Iya emang sih Jadi lu di rumah nih Eh Gua abis ngerjain itu tau gak sih Gara-gara si Konakan-konakan gua lagi Apa Home school School from home School from home Ternyata PMP udah gak ada ya PPKN kak Sekarang udah gak PPKN Apa ya Apa ya Budi Pekerti Gua juga gak tau PMP Gua taunya PMP tuh baca di bunga buku Sejarah dulu tuh namanya PMP Gua sekarang Alhamdulillah tuh PPKM Gitu mah agama Pendidikan agama Dan Budi Pekerti Sekarang udah jadi satu Oh PPKN Dulu gua taunya PPKN Gatau gua PMP Itu yang tua-tua tau PMP Gua enggak Iya Gua taunya PMP itu Orkes itu loh Om PMR Hahaha Garing Nganjir Bajingan Garing ngomong PMP Hehehe 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 Boleh dulu Tunggu dulu Gua tuh gak ngerti PRnya Gabriel dan Pintin Eh gila ya Anak-anak sekarang itu ya Ini apa Nek Kalo dulu kan kita masih At least At least Lu tau nama presiden Nama wakil Nama menteri lah Iya gak sih Ibu kota-ibu kota Walaupun lu gak tau bedanya Makasarama Ujung pandang ya Terus Lu gak tau Adikmu gak tau Sunda Adikmu gak tau Minimal tuh kita Nasionalisme Nasionalisme Dalam bentuk data ya Bukan nasionalisme Semua orang harus turun ke medan perang Kaling hal-hal tentang negara Kita masih tau Menurut tuh anak sekarang Apal PMP Apal PMP lagi Apa yang tuh Yang gambar di punggung gua Pancasila enggak Kutipu gatau Pakai tepon ini Kayaknya Lu apa enggak Lu apa enggak Gua enggak Gua enggak Gua enggak Ini tepon bisa buat browse Gua baca ya Satu Ketuhanan yang Maha Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Bisa di scroll ke atas nih Tiga Persatuan Indonesia Tuh Empat Empat Ayo lo Ayo lo Ayo lo Gak aja gua tau Kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Empat Empat tuh di skip Iya tunggu dulu Gua aja dulu Gua aja dulu Tunggu Kasih gua kata pertamanya Kerakyatan Kerakyatan Yang Yang adil dan beradab Yang adil dan beradab Gitu Eh tunggu dulu Kerakyatan yang Ini bisa tiga jam nih minum Tunggu 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 Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga persatuan Indonesia Empat lah 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 Lima kadang sosial berguna Yang empatnya adalah kerakyatan Kata keduanya apa Yang Ya itu mah bukan kata Lewat Kerakyatan yang Dipimpin Kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusyawatan perwakilan Eh Kek Kerakyatan Yang dipimpin Oleh hikmat kebijaksanaan Itu orang Indonesia itu kebanyakan keribetan sih Keribetan kebanyakan saat kalimat yang kalimat Agak jelas juga artinya Itu kan Kerakyatan yang dipimpin Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan Dalam permusyawatan perwakilan Dalam permusyawatan perwakilan Oke Itu anak-anak sekarang apa gak ya? Karena gue maaf-maaf nih ya Gue waktu itu ngeliat Eh ada gue malah upacara Salah itu pejabatannya tergapal juga Eh jangan sedih Gue pernah nyanyi sama salah satu Ya adalah Orang Tapi dia tuh sering nyanyi buat istana dan segala macem Itu lagu nasional juga pada kegapal sih Pejabat juga banyak yang ngapal Lo apa enggak lagu nasional? Apal gue mah Gue waktu kecil dibeliin kaset sama bokap gue Isinya lagu nasional Terus ada versi karaoke-nya Kaset tuh kayak apa sih? Jaman gue SD, CD soal Kaset Nanti side A-nya ada lagunya Side B-nya karaoke semua, Kak Kaset Oh iya kalo kusut Kalo kusut pake pensil lo puter-puterin Gampang apa sih puter-puterin Ini kusut nih kok gak bisa di-rewind Oh gitu Emang kaset bisa buat karaoke gak? Ada Gue parah kayak jaman dulu Udah bisa Kasetnya pokoknya biasanya side B itu karaoke Entet side A Biasa Lagu-lagu daerah juga gue Suka Ayo coba lagu nasional Lagu nasional Lagu nasional Coba baik keduanya Tanah Indonesia Pusaka apa? Biarpun banyak negeri ku jalani Itu kan? Yang masyur permai di kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disana laku Kalo lagu ini Kalo lagu Anu kalo kaya gitu Indonesia Indonesia Tana lahir beta Indonesia Tana lahir Pusaka abadinan jaya Ya bayi tuanya Ya sejajah suruh karas Sip Inder Disana tempat lahir beta Itu kan dibuat di 5-3 jam juga Sampai akhir menutup mata Gitu Ini bayi tuanya apa ya? Indonesia Gak tau kalo emang gitu Makanya kaya lo Suruh inder Karena air beta Tiada bandingnya di dunia Kak Tapi Gua tuh masih anak lawas kak Lu jangan nanya nih Gua Harus yang kayak anak-anak sekarang Gak usah lagu-lagu gitu Pancasila aja Mereka gak apal ya Kayak lu gitu Eh Kita mau ada kelamaan Kalo gua Kalo gua yang menurut gua Kalo gua sih Kalo gua sih Pribadi Gua gak hafal Kata per kata Tapi menurut gua Pancasila tuh Kayak agama Atau kayak apapun Yang sebenernya Harusnya dilakukan Bukan diafalin doang Menurut gua Iya Harus diterapkan anjir bahasa lu Tapi Tapi kalo kataku Mungkin karena itu ya Karena Pancasila kan dibikin dari bahasa yang jadul lah ya Ya seperti lu bilang tadi Ini bahasanya ribet-ribet gitu Mungkin ke anak sekarang tuh kurang Menarik Masuk ya Kurang menarik Mungkin Pancasila harus dibikin pake bahasa Korea Nah Engga Pake bahasa kekinian Mungkin pake Zayeng Jangan lupa Untuk berdoa Mungkin harus dibikin bahasa kayak gitu Gitu kan Satu Jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa Gitu kan Harus ada gitu-gitu Tapi kan ada hal-hal yang gak bisa Gua rasa lagu nasional Apapun nih Dari dunia juga dari jaman dulu gak Kalau ada yang pernah berubah Boleh juga punya kata-kata kayak Mariner kita ngomong Semperfaya Dan dulu ya begitu-begitu aja Lagu nasional negara lain gak Atau main Memang enggak sih Karena menurut gua Tapi itu dia kan Lama-lama kan Pelajaran PMP itu kan Melebur dengan pelajaran yang lain Jadi tidak dipisahkan gitu loh kak Oke menurut lu penting gak? Budi peket Ya penting lah Karena itu kan basic Kalau menurut aku ya Aku punya anak-anak SD gitu ya Karena itu kan Harusnya diimplementasikan di kehidupan sehari-hari Kayak misalkan Gimana dia rajin beribadat Gak cuman karena orang tuanya yang nyuruh gitu loh kak Tapi karena keyakinan bahwa ini dasar bernegaranya dia seperti ini Kan kalau sekarang gak punya dasar bernegara Oke sekarang gini Lo bilang Orang dulu Lebih banyak hafal Pancasila Lagu nasional Apapun itu Karena masih Karena masih Wajib dulu kita ngasalin ya Gimana dengan Orang dulu loh Yang sekarang Sorry-sorry ya Kalau lihat medsos ini itu Yang lebih banyak pecah Gampang Oh anti ini Oh gak menerima perbedaan Justru anak dulu loh Anak sekarang lebih Terbuka sama hal-hal kayak gitu Yang ngajarin bukan pelajaran PMP Yang ngajarin mesas salah Ayo Jadi sebenarnya salahnya dimana? Salahnya Kalau iya Ya gak Dulu dia gak Ya anak saya gak asal Tapi dia pelaksanaannya Sementara Ya di Amerika sekarang lagi dibutuhin Salahnya pola pikir Old school Berarti pola pikir kita dibentuk bukan oleh Pancasila Pancasila kan sebenarnya dasar bernegara kita Sebagai orang yang nasionalisme Ya kita Kita harus meyakini dan Menjalankan masjid Silahkan Tapi Kalau orang dulu itu Mereka lebih banyak kelas kepala Dimana Orang tua tuh selalu benar Lo anak lo sekarang Ya kita dulu Kalau angkatan kita ya Kalau nanya Dibilang kurang ajar ya Nanya tuh adalah Indikasi tidak sopan Betul gak sih? Iya Semuanya iya Karena gue juga Anak lo Anak lo Lo terbuka gak Untuk menjelaskan apapun? Boleh gak? Lo pernah 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 melarang dia bertanya sesuatu gak? Mungkin sesuatu yang belum di umurnya Nanti aku akan bilangnya lebih kayak Belum sekarang ya Suatu hari nanti Mama yang akan jelasin sama kamu itu apa gitu Daripada dia belajar dari orang? Iya Ya dia akan Akan percaya Karena aku bilang belum umurnya Nanti pas udah dia umurnya Aku kasih pengertian gitu Kayak waktu dia TK Kayak waktu dia TK Dia nanya pacar itu apa Ya kan gue belum bisa menjelaskan Ya masa anak TK nanya pacar itu apa? Tapi begitu dia udah SD Udah mulai ngerti Temennya udah mulai suka-sukaan Aku jelasin gitu lho kak Emangnya bajingan Bingung kan jelasinnya Enggak-enggak gue gak paham Kalau lo bilang Pancasila Penting gak anak sekarang mau ngafal Pancasila Anak sekarang lebih ngerti Eh tunggu dulu Anak sekarang gak pake ngafal Pancasila Gak afal lagu nasional Mereka lebih paham Korea dan ini dan segala macem gitu ya Tapi Tapi pelaksanaannya Mereka lebih ngelaksanain Sementara orang yang dulu Yang afal Contoh Gose Indonesia Kita lagi yang mungkin Satu dunia lagi tau Black Lives Matter di Amerika Lagi gitu-gitu ya Anak mudanya malah bisa mentoleransi perbedaan Yang putih ngebelang hitam Sampai putih turun semua apa segala macem Lo yang bikin masalah itu kan justru orang dulunya Yang lebih percaya Yang menciptakan lagu Lagu nasionalnya yang bilang Amerika is the land of the freedom Sama aja Indonesia Orang yang Lebih menggembar-gemburkan dulu Pancasila itu wajib Atau kita dijemur-jemur Gereka tahu lo kan Iya emang Atau kita lagi Astaga gue mau pura-pura pingsan Sampai gue gak punya trik lagi gitu Pingsan Masa gue pingsan lagi Pingsan gaya apalagi yang belum gue keluarkan Ya bagus juga sih anak sekarang Tapi maksudnya Kalau misalkan bisa dilandasi dengan dua-duanya Makan lebih bagus lagi Jadi pengetahuan bernegaranya Kan sebenarnya Pancasila itu kan bernegara kan Gitu Kalau itu kan ke Black Lives Matter Atau itu kan lebih ke Solidaritas atar manusia Tapi kan bernegara Kita menganggap Pancasila kan Sebenarnya mengajarkan solidaritas Keadilan sosial Agama tuh banyak Ya sama kan berarti Harusnya sih Ya begitu Harusnya ya udah Apal juga gitu Harusnya orang-orang yang kayak gitu Apal juga Apa tadi nomor 4 apa Kerakyatan yang dipimpin oleh Stigmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Jadi setiap Keputusan itu Harus dimusyawaratan bersama-sama Oh Antara pemerintah Pemerintah Rakyat mah jarang diajak Rakyat mah nerima-nerima aja Oh iya 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 Oke oke Terus lu mau jelasin apa Lupa gua Lu mau ngetes bocah nggak Apalah Pancasila Anak gua Anak gua Anak gua Coba Telepon gua ini Anak gua yang kecil ya Anak gua yang ini nih Apa namanya Ini telepon ini Bisa dipake buat Rame-rame gini Telepon yang ini nih Yang gua penjari-penjari nih Oh iya Tapi anak gua Bisa angkat telepon lah ya Eh Anak lu sekolah kakak Halo Ya Mbak Teh ada Si Haido nggak? Ada Mana kasihin Teh Halo Halo Gakapa Ma Gakapa Ma Hai Apa Ini ada tantemnya nih Haido Kamu hafal Pancasila nggak? Apa? Kamu hafal Pancasila nggak? Nggak Apa kan Haido? Pancasila Pancasila Satu Ketuhanan Ketuhanan yang maher Esa Dua Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga Kesatuan Indonesia Empat Rakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Mepusyawatan Tengah Nah Lima Lima Sipu Keadilan Keadilan Sipu Keadilan sosial bagi pengurus rakyat Indonesia Haido baca ya Mana ada dia baca lancar Makasih Haido Makasih Haido Nah lumayan kan Daripada lumanyun Tapi ngapal apal banget Tapi poin keempat dia lebih apal dari lu Udah gue bosen Yaudah anak lo apal Tapi gue berjuang Untung Indonesia Ini ada di tangan gue Ini tuh Tuh kan Nganusnya aja ya Tuh Nidum 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 Ini mau anak dipamer Mau apa ya Ini yang Sopo ngatih Cuy Cuy Tolok Karena kamu lain Jangan berlanggan Jangan tolong Dia mau bohong Tolok Nomor ku gak ada sabelnya Nggak mau Nggak mau Bodoh kali kau nih Nidum